350 ribu jam sini, ayo TS apa update Ubi Week nih? Tenang teman-teman, banyak yang penting yang mau kita bahas di video kali ini, selain update-nya. Halo teman-teman Sobat Zod, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Jurnal Sikendut, baru hasil ganteng kalian, Angga The Zodiac Sania. Tanggal, eh tanggal, jam 10 tadi udah muncul di Grotopia, update ke-6 dari Ubi Week, yaitu Rabbids, reading Rabbids, harga 350 ribu, yang diangkat dari serial yang sama, punya Ubisoft Entertainment, namanya Rabbids, mungkin kalian udah sering pada nonton ya. Dan itemnya underwhelming banget, bahkan sampai sore kayak gini pun belum 30% orang yang beli. Cuman kadang-kadang pemain Grotopia ini susah, dikasih item pake dolar marah bilang Grotopia mau cuan doang. Dikasih item pake gems, kalau nggak dipompom sama orang, nggak ada yang mau beli. Ntar kalau udah habis barangnya baru pada pusing. Hah, ya kita bakal bahas hari ini, reading Rabbids, bagus apa nggak? Kayak mana, apa bentuknya? Apa kegunaannya? Worth it nggak? 350 ribu ini buat kalian beliin gemsnya ke reading Rabbids ini? Atau kita simpan aja buat Valentine, atau bakal buat Lunar bentar lagi. Dan di video kali ini ada beberapa hal juga yang saya sampaikan, seperti cerita kemarin ya, soal autobanded glitch pake war arsitek gitu. Buat kalian yang kena ban gara-gara masalah itu dan belum terunban, gue bakal sekali lagi ngasih tau kayak mana cara lapor ke supportnya. Dan beberapa dari kalian nanya juga sama gue, kayak mana cara gue beli kayak item-item pake dolar lumayan gampang. Gue bakal jelasin sekali lagi juga di video kali ini, karena kalau menurut gue, cara gue ini adalah yang paling murah. So, sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa untuk di klik dulu like di video ini, dan subscribe ke channel Jurnal Segedut, karena seperti biasa teman-teman Sobatzo, per 10 ribu subscriber sekali gue bakal bagiin satu baramen buat kalian yang beruntung. Dan buat yang mau ikutan membership, pendaftaran juga ada di deskripsi yang ada di bawah. Masih ada diskon 50 ribu sampai tanggal 2 Februari 2022. Jadi grab it fast, jangan sampai ketinggalan. Langsung aja, tanpa panjang-panjang lagi, tanpa bangsa banci lagi, kita ke bahasannya. Ya, elah banget udah beli ya, udah. Pakai jam setenang aja nih, gue kasih cuplikannya gue beli tadi. Itu tadi gue belinya jam 10 lewat dikit, masih 90-an persen kalau gue nggak salah ya. Sekarang teman-teman Sobatzo, 77 persen, nggak sampai 30 persen yang habis. Harga 350 ribu, udah kayak IOTM ya, IOTS gitu. Anggap aja nih IOTS duluan. Nggak, nggak, nggak. Ntar bakal ada IOTS tanggal 1, lupa ya. Tanggal 1 seperti biasa bakal ada IOTS. Nah, ini dia barangnya, Reading Rabbit. Dan kalau kita pake, bukannya kita yang ngeriding rabbitnya, rabbitnya ngeriding kita. Dia gantiin back. By the way, ini, Wing of the Dalos kemarin punya, yang katanya bisa redaparkan dari mining, tapi gue nggak nyoba ya teman-teman ya. Ini dia, dan ini dia. Menggantikan ya, nih. Tuh, 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 tuh. Tuh, dia gantiin, gue naikin dulu nih. Reading Rabbit. Kalau efek, teman-teman sobat itu, underwhelming juga. Efeknya, Punch Rang. Grotopia tuh kayak ngasih efek, kayak teman-teman tuh kayak cap-cip-cup kembang kuncup, tau nggak sih? Cap-cip-cup kembang kuncup. Oh, Punch Rang gitu. Punch Rang lagi, Punch Rang lagi. Kemarin, Val ama ini, siapa namanya? Both Far sama Val juga kena Punch Rang. Sekarang, Punch Rang lagi. Nih, Punch Rang ya. Satu, dua, tiga, empat. Iya sih, bener, lumayan bagus animasinya, ngelempar plunger gitu. Yalah, pecah ya oleh Tuhanku. Yaudah lah, nggak apa-apa. Dan kalau misalnya itemnya pecah nih, blok yang kalian ini tuh pecah, sama aja. Nggak ada efek berlebihan apa-apa. Kalau kalian lihat, dia bentuk kelincinya emang lucu. Gue akuin, walaupun gue nggak terlalu suka nontonnya, tapi lumayan ngakak karena kartun bisu gitu ya. Teranimasilah, gerak-gerak, dan nggak terlalu kaku. Cuman ya, untuk 350 ribu, begini. Bisa nggak aku kasih nilai 1 per 10 begini? Nggak, soalnya gini teman-teman sobat so. Dia kan Punch Rang ya? Punch Rang nih. Kalau misalnya dia kasih build range aja, masih mending lah, daripada punch range ke punch range gitu loh. Build range lumayan. Anggap lah dia ngurangin, ngilangin Demon Horn gitu kan. Tarotnya juga di back. Dan, apa ya, kalau pun di back, paling yang kita hilangin cuman, Cosmic Cap aja, kalau kita mau pakai pas lagi farming. Nggak terlalu ngaruh lah, lumayan lah kalau build range. Atau apa, kayak gitu item back double jam lagi, kayak kalau perlu atau apa gitu. daripada punch range nih. Udah banyak banget item yang nggak kepake pokoknya. Dan ngomong jujur sama kalian, gua nggak punya set challenge buat item yang satu ini. Tadinya gua pikir gua mau pakai item dari ini, dari Easter. cuman warna kupingnya aja udah beda. Ini warna, mana ketutup lagi gitu, biji matanya gitu kan. Mau pakai apa gitu, gua nih pakai pastel suit dah nih. Nih pakai pastel suit nih, pakai bunny, apa nggak bisa pakai bunny tail juga dong, angga. Tuh, pakai riding rabbitnya tuh. Agaplah gua pakai remen, warnanya beda pula remen lagi tuh. Pakai apa coba gua? Ya Allah ketutup. Nah sumpah, gua nggak tahu, mau pakai, mau pakai apa buat setnya. Karena ada ide nggak sih? Atau mau dipakai apa, kita lucu gua nggak punya ide, bener-bener nggak ada ide buat set challenge-nya. Ampun gua, ampun. Tapi ini item bisa gua bilang sih, si riding rabbit ini come before the storm ya. Karena kalau teman-teman ingat tuh, ada satu item lagi di dalam Ubiwik ini yang menurut gua agak superior, yaitu Sam Fisher dari Sprinter Cell. Dengar-dengar gua punya, dengar-dengar cerita itu, barang bisa naik mode tanpa di battery. Dan itu diadain di hari ketujuh. Gua nggak yakin tuh, barang bakal dapat dari mana-mana. Juga gua belum tahu dapat dari mana sih ini barang. Buat teman-teman yang tahu, jangan lupa dikasih tahu gua ya, taruh di kolom-kolom komentar di bawah. Dapat dari mana nih, reading rabbit nih. Yang Sam Fisher itu agak overpower, jadi kayaknya ini emang sengaja kayak underwhelming gitu, biar kita nggak aware buat besok. Si Sam Fisher dari Sprinter Cell itu. Gua yakin tuh, barang besok bakal pakai dolar, dan gua nggak yakin tuh 10 dolar. Kalau 10 dolar agak OP. Bagi-agi kalau kalian nggak tahu, barang emang naik ini nih. Maksud gua. Kalau emang beneran bisa, naik mode tanpa di battery, itu di battery berkurang tuh harga ya. Sama Night Vision Google yang ada di sini juga bakal berkurang itu harga ya. Yang ini nih, mana dia? Ini Night Vision Google yang ini. Semoga aja itu cuma kata-kata orang doang ya. So, kita moving on dulu teman-teman sobat so, ke masalah yang terjadi ke 2 hari yang lalu. Kalau gua nggak salah, apa kemarin ya? 2 hari lalu sampai kemarin deh, kalau nggak salah ya. Jadi ada autoband lagi nih. Jadi autoband itu kayak dibikin-bikin sama orang, kayak dulu yang acir, yang graffiti well, dan segala macem gitu. Sekarang ada lagi yang baru nih. Kemarin ada lagi yang baru. Sekarang udah di fix sayangnya. Sayangnya, bagusnya kok. Sayangnya sih. Udah di fix bagusnya nih. Dari World Architect katanya. Jadi ada orang yang marah-marah tuh, di forum bilang kalau dia kena band gara-gara ada World Architect, bla 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 gitu. Nah terus, langsung ditanggepin, nggak lama itu. Lagi lama nih. Tanggal 27 bulan 1, 2022 langsung ditanggepin nama si Hufflewish nih. Dia bilang emang udah ada nih files-files autoband dari World Architect. Gua nggak ngerti juga caranya. Kalian juga nggak usah nyari-nyari karena udah di fix ya. Dan, nggak lama juga, temen-temen Sobat Zod ada 10 PM ya. Nih, besoknya, jam 1 PM udah dibilang sama Hufflewish. Semua yang kena autoband gara-gara si World Architect itu, itu udah pada kenaan band semua. Jadi kemarin tuh, kalau nggak salah di live-nya Arman, si Naico, kalau gua nggak salah, sempat dateng bilang kalau gua ke ban gara-gara auto glitch segala macem gitu. Nah gua sama Arman, langsung pas lagi live tuh kayak, udah nggak usah kemana-mana dulu. Terus santai dulu di war masing-masing. kalau ada yang mau jual SSP, nggak usah dulu deh. Takut dia macem-macemin orang gitu kan. Nggak lama, selangan jam doang, masih di live stream yang sama. Si Naico ngomong kalau dia udah di unban lagi. Tapi ada beberapa kasus, kayak temen-temen nih, ada yang belum kena unban. Nah sekarang gua mau ngasih tau sekali lagi, kayak mana, cara buat kalian ngelapornya. Oke temen-temen SobatZo, ini sempat gua ngobrolin sama kalian kemarin pas lagi rollback 9. Gua buat kalian kehilangan barat, silahkan mampir ke sini kan. Nah ini juga bisa kalian pakai untuk ngelaporin hal-hal yang semacam ini, semacam auto-band kayak gini, atau apapun yang mau kalian laporkan terkait Growtopia kalian. Jadi disini udah gua kasih link ya, link ini ada juga di deskripsi temen-temen SobatZo, Ubisoft Mobile Health Shift. Ini bagian Growtopia, tenang aja ini beneran dari Ubisoftnya, dan link yang di bawah, kalau kalian nggak percaya itu bukan pising, kalian tarik, kalian copy, kalian paste aja, jangan kalian klik, kalau kalian nggak percaya ya. Silahkan kalian, kayak manapun cara, tuh link kalian ambil, kalian buka di browser kalian, dan kalian bakal nyampe di, yang seperti ini. Nah disini banyak banget, yang mesti ditanya-tanya sama dia, kayak segala-gala guide, kalau kalian nggak mau repot tentang hal itu, kalian klik aja yang ini nih. Nih, lambang yang kayak chat di bawah sini nih, ini kalian klik. Nah nanti, bakal ada yang kayak begini nih, mobile supportnya Ubisoft bot. Ini memang bot, tapi ini cuma kayak, dia minta kayak, apa Grow ID kalian, dan apa issue kalian. Misalnya, Grow ID nya siapa? Ada Zodiac misalnya gitu kan. Nanti, coba taruh isunya disini gitu. Kalian ketik, teman-teman Sobatzo, tapi jangan main enter ya. Jadi jangan main enter, kalian ketik-ketik-ketik-ketik-ketik. Main spasi aja. Sampaikan yang penting dulu disini. Nanti ini, baru dibales sama orang asli. Misalnya sama, sama, sama staff siapa kayak gitu. Jadi disini, kalian coba kasih tau Grow ID kalian, sama masalah kalian secara, mendasar dulu. Hai, my account God Bennett, gara-gara gini-gini-gini, apa yang harus aku lakukan gitu kan. Nah, udah gitu aja dulu. Gitu aja dulu, nanti balesannya ada, baru dari staff yang bener-bener orang, baru kalian jelasin secara gamblang disitu. Nah, itu langsung ke email kalian, yang Grow ID kalian tertanam. Jadi, kalian ngedaftar Grow ID kalian, pakai email yang mana, masuk emailnya ke sana. Nah, ini dari kemarin makanya gue bilang, kalau akun kalian emailnya udah lupa, dan segala macem, bikin akun baru, walaupun agak capek dikit ngulang, tapi seenggaknya kalau terjadi apa-apa enak. Karena banyak yang marah nanya, Bang, aku udah nggak inget lagi email ku apa, yopie. Cuman, nah kita mau laporan, kalau untung ngebalesnya nggak tau kemana kan gitu. Ini bisa kalian lakukan, bisa kalian pakai, link yang udah gue taruh di deskripsi itu, bisa kalian pakai, buang ngelapor, kalau kalian masih belum ke unban. Gara-gara glitch kemarin ya, jangan gara-gara auto farming, kalian kena banned, terus kalian minta ke sini. Ketawa aku. Nah, dan terakhir nih teman-teman sobat so, singkat aja, soal ngebeli barang dari, IAP lah ya, in-app purchase, kayak yang kayak ini dari, store harga 9,992, 10 dolar inilah gitu ya, 10 dolar, pokoknya beli apapun di Growtopia, pakai dolar, misalnya kalian kepengen kayak, pengen supporter, super supporter, atau malah pengen beli subscription, atau tiap bulan kepengen beli, apa tuh ya, IOTS tuh gue lupa, Royal Grow Pass ya, Royal Grow Pass, segala macem, atau kalian pengen beli gems gitu, mending pakai apa sih bangga, sebenarnya gampang aja teman-teman sobat so, kalau kalian pakai handphone, kalau kalian pakai, mana handphone gue semua, nggak tahu nggak ingat di mana, kalau kalian pakai handphone, gampangnya kalian pakai GoPay, ya nggak sih, yang pasti berapa, misalnya di sini nih, saya di sini, oh ini 199 dolar, kita hitungnya tuh, 2 dolar aja, kita kalikan berapa kurs, rupiah hari itu, misalnya, Rp14.500, misalnya, anggap lah Rp15.000 deh, Rp30.000, jangan lupa, ditambah sama biaya, dari GoPay-nya sendiri, ada taksnya gitu, 10%, deh kalian nyiapinnya Rp33.000, artinya kalian nyiapin Rp35.000 deh, gitu nah, karena ada beberapa, kasus di mana, dia minta tambahan lagi, kayak cas dari nomor handphone, kalau misalnya, kalian pakai handphone, pakai pulsa langsung, ada lagi tambahan biayanya lagi, dari, kayak telkomselnya, atau dari trinya, atau cumananya gitu, biasanya tambahannya, bisa Rp5.000, sampai Rp10.000, sampai Rp10.000, nah, ini aja untuk yang, 2 dolar aja itu, jadi Rp43.000, kalau ditungg-hitung teman-teman sobat zo, nah, lumayan bengkak, tapi lumayan gampang, karena mau ya GoPay, atau malah pakai nomor handphone gitu kan, kalau yang lebih repot sih ada, tapi lebih murah teman-teman, kayak gue, gue pakai Paypal, nah, gue udah gak punya kartu kredit lagi nih, jadi kartu kredit udah, udah parah diguntingin kan, daripada kita konsumtif kan, nah, caranya, kalau kalian udah punya Paypal, tapi belum bisa transaksi, karena gak ada, kredit card begitu, kalian tinggal dateng aja, ke e-commerce, e-commerce gitu, cari yang namanya, VCC, atau virtual credit card, nah, gue gak bisa tunjukin, dimana yang terpercaya, atau kayak mana gitu ya, gue pernah punya, langganan, cuman ini udah gak aktif lagi, jadi gue gak akan kasih sama kalian, nah, setelah dari sana, setelah VCC nya aktif, biasanya sih, aktifnya itu selama 5 tahun, teman-teman, itu pun harganya paling cuman, Rp40.000 sampai Rp50.000, nah, dari sana, kalian tinggal top up aja, top up Paypal nya dengan gampangnya, kalian bisa ke beberapa website, kayak teman pay, sama via paypal.id, nah, ini dua ini adalah website, yang paling sering gue pakai buat top up, nah, kalau mau yang cepat banget, biasanya dari via Paypal sih, ini juga gampang, kalian tinggal lihat kursus dolarnya berapa, terus biasanya, bakal dikasih biaya itu sekitar Rp15.000, tadi malah gue dapet yang Rp10.000, jadi gue tadi top up Rp20, itu biaya Rp310.000, jadi Rp20 itu Rp300.000, ditambah biaya dia Rp10.000, Rp310.000, jatuh-jatuhnya, kalau gue beli yang ini, yang ini nih, yang Rp10.000, jatuh-jatuhnya gue beli cuma Rp155.000, sedangkan kalau misalnya kalian belinya, pakai gopay, itu Rp10.000, dikali sama, anggap lah Rp14.000 berapa gitu, Rp15.000, ditambah lagi, taksanya lagi 10%, ditambah lagi biaya bla-bla-bla-nya, bisa sampai, bengkak sampai Rp160.000-an biasanya, ada sampai Rp165.000, bedanya tipis emang, tapi buat jangka panjang, kalau kalian banyak pengen beli barang IAP kayak gini, gue lebih sarani kalau kalian pakai Paypal, saya kira kayak gitu, ya hari ke-6 dari Ubi Week ini, agak underwhelming, kalau gue bilang ya ini, kayaknya column before the storm, teman-teman sobat zo, kita tunggu aja hari terakhir, item terakhir besok, yang Sam Fisher dari Sprinter Cell, kalau emang ternyata barangnya sebagus itu lah, itu kayaknya gue wajib beli punya, walaupun harganya di atas Rp10 pun, mungkin gue bakal tetap beli teman-teman, yang kedua, tentang ke bandet tadi, ingat itu masalah ke bandet, kalau pakai auto bandet yang kemarin ya, kalau kalian ke bandetnya karena hal lain, penuh komen deh, nah kalau misalnya kalian, udah nyoba dan ternyata gak berhasil, kalian sabar dulu, karena itu gak 1x24 jam ya, apalagi lagi rame, itu 3-5x24 jam, mungkin baru dibales, email kalian, yang terakhir, soalnya gue bilang paypal tadi, itu pilihan by like teman-teman semua, kalian lebih suka yang mana, gak harus melulu pakai paypal kok, kalau emang kalian lebih suka, pakai yang dari handphone, dari gopay, atau dari manapun, juga terserah kalian kok, ini cuma salah satu opsi aja, kalau emang lebih murah, nah itu aja kayak teman-teman, sobat-sobat video kali ini, terima kasih banyak udah nonton, mohon maaf, gak begitu berisi ya, soalnya underwhelming, gue gak tau juga, mau ngomong apa, so update ke 6 ini, mau bahas update yang lain, sayang, ini masih Ubi Weekend, gak enak kalau ngomongin yang lain, nah itulah dia, jadi terima kasih banyak udah nonton, sekarang gue Angga dan Zodiac, pembayang nuduh diri dulu, sampai ketemu kita, di video dan live berikutnya, tussis!